Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, jajaran kepolisian sektor POSSEK KP3 Polres Kolaka membagikan ratusan kantong daging kurban ke warga yang membutuhkan. Sabtu 1 Agustus 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline. Nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Walau masih di tengah pandemi COVID-19, tak menyurutkan semangat insan Bayangkara untuk berbagi terhadap sesamanya. Terlebih, Idul Adha atau biasa juga disebut Idul Kurban merupakan ibadah. Di mana ibadah kurban adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS untuk mengorbankan anaknya Ismail AS. Namun Allah SWT menggantinya dengan seekor domba. Untuk menjalankan ibadah kurban ini sunnah, sebagaimana yang direwayatkan dalam hadis Tirmisi, Rasulullah SAW bersabda, Saya diperintahkan untuk menyebeli kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Di mana penyebelihan dan pembagian hewan kurban dipimpin langsung oleh Kapolsek KP3 Ibda Maharani beserta anggota. Kapolsek KP3 Ibda Maharani disela-sela pembagian daging menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan 170 kantong sesuai kupon yang telah dibagikan ke masyarakat untuk dilakukan selama dua hari. Sampai, yang mana kita bagikan kepada masyarakat yang telah menyebelkan akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Total kupon yang kami berikan, beredar, 170 kupon. Pembagiannya selama dua hari, sehingga kemarin, hingga hari ini. Dari Kompleks Blok MPD Kendari, Jurnalis Australien Seri mengabarkan untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.